Kenapa kita bisa berbaik sangka kepada seorang dokter? Contoh, ketika seseorang mendapati penyakit dalam tubuhnya, kan itu ada beberapa tingkatan cara pengobatannya. Ada dengan cara datang ke dokter, dok saya mengalami seperti ini, seperti ini. Cukup dengan mendengarkan nasihat dari dokter, menjalankan apa yang beliau sarankan, insya Allah bisa kembali sembuh. Kita percaya, kita jalani. Kemudian yang kedua, kata dokter ini harus diobati, ada obatnya. Obatnya A, B, C, maka kita jalani. Ada yang ketiga mau tidak mau harus disakiti untuk bisa mengobati. Dengan cara apa? Dilakukanlah operasi. Dilakukanlah operasi. Ada bagian tubuh yang harus diambil. Entah melalui pembedahan, operasi besar, bius total, dibedah salah satu anggota tubuhnya, kemudian bagian yang rusak itu diambil, setelah itu dijahit kembali, bersih, sehat, dan bisa beraktifitas sebagaimana sedia kalah. Kenapa kita tidak berpikir demikian? Ketika misalkan dapat musibah, berpikir yang baik kepada Allah SWT. Allah SWT ingin membersihkan kita dari dosa. Allah SWT menegur kita agar kita kembali kepadanya. Makanya, dalam sebuah perkataan disebutkan, di dalam musibah terdapat kebaikan-kebaikan layan bagi lalim an yajahalaha, di mana tidaklah patut bagi seseorang jahil tentang kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan di balik musibah yang menimpa. Inna filailal lani'aman, layan bagi lilalim an yajahalaha. Maka dikatakan, sesungguhnya di balik musibah, penyakit, itu terdapat kenikmatan. Sampai-sampai diujabkan, terdapat kenikmatan yang tidaklah patut bagi seorang yang alim tidak mengetahuinya. Jadi di balik musibah yang menimpa, terdapat kenikmatan. Di balik musibah yang menimpa, terdapat kenikmatan. Tidaklah pantas, tidaklah patut bagi seorang alim untuk tidak mengetahuinya. Apa saja kenikmatan yang bisa didapatkan dari musibah? Nah, tentunya bagi orang yang berburuk sanggah kepada Allah, tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak akan pernah bisa. Namun berbeda hanya bagi orang yang yakin betul bahwa Allah Ta'ala lah hakim, Allah Ta'ala maha, paham bijaksana, penuh dengan kaisah yang, apa saja kebaikan dan kenikmatan yang bisa didapatkan dari musibah? Ternyata kenikmatan yang didapatkan dari penyakit atau mungkin musibah-musibah yang lainnya adalah yang pertama, penghapus dosa. Maka orang yang yakin kepada Allah, dia langsung akalnya ini, pemikirnya akan langsung lari kepada poin-poin ini. dapat musibah, lalu langsung lari kepada ini. Yang pertama, penghapus dosa. Yang kedua, mendapatkan pahala sabar dan pahala sabar tanpa batas. Yang ketiga, Allah Ta'ala ingin membangunkan kita dari kelalaian kita. Yang keempat, mengingatkan kita dalam keadaan aman, nyaman, sehat. Agar lebih bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, membuat kita bertawabat dan kembali kepada Allah. Dan lebih memperbanyak sedekah. Orang yang yakin kepada Allah SWT, percaya betul, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan yang mendatangkan kemasyaratan bagi kita dan menetapkan sesuatu yang baik bagi kita, ketika dapat musibah dan itu berat, maka otaknya langsung tertuju kepada hal-hal positif. Mungkin dia berpikir, hamba salam ini sudah banyak mengerjakan ketaatan, namun tetap mendapatkan musibah. Mungkin dia akan mengatakan, mudah-mudahan, ini bagian daripada bukti cinta Allah SWT. Karena Allah menyatakan, atau karena disebutkan dalam hadis, inna Allah idha ahba qawman ibtalahum. Karena Allah SWT ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Sisi positif. Yang kedua, mungkin Allah SWT ingin menghampus, menghapus dosa-dosa hamba yang banyak hamba lakukan sebelumnya. Yang ketiga, mungkin Allah SWT ingin mengangkat derajat hamba dengan memberikan pahala sebanyak-banyaknya, pahala sabar, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari ibadah yang lainnya. Maka carilah, pundi-pundi pahala, di balik musibah yang menimpa, dengan bersabar. Atau bahkan lebih tinggi daripada sabar, pelapang dada, dan bahkan bersyukur atas kenikmatan yang Allah SWT berikan berupa pahala yang begitu banyaknya. Namun ini, tidak akan bisa ditemukan bagi mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah SWT, ini buruknya, yang pada akhirnya justru malah berbuat tidak, beradab, atau berbuat tidak beradab kepada Allah SWT. Justru menuduh Allah SWT macam-macam, mengatakan Allah SWT macam-macam, dan tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tidak, tidak baik. Ketika berburuk sangka kepada Allah SWT. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullahi wabarakatuh. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.